Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Abdul Darussalam ya kita kita memasuki pelajaran pekerjaan dasar otomotif ya dengan materi power tools atau alat bertenaga Nah sekarang kita masuk ke peralatan yang bernama portable power grider portable power grid ini bisa juga disebut dengan gerinda tangan dimana disitu ada beberapa komponen ya yang pertama ada gerindang well kemudian ada spindle lock button well guard keluarga pengamalan ke sit-handle dan kabel power portable power grinder dalam bentuk dan ukuran ya ada lightweight ginder konwen grinder horizontal grinder dan surface grinder maksudnya model-modelnya ya kemudian bagian-bagiannya portable power grinder adalah bodi yang menahan motor atau driven unit handle hingga ke tempat penyambungan power charge kemudian kontrol level untuk power dan grinding well batuk gerindanya nah disini body grinder dapat terbuat dari logam atau plastik ya ukuran gerinda diklasifikasi berdasarkan kecepatan rotasi per menit dan ukuran grinding well yang digunakan berapa inci ukurannya kemudian portable power grinder ini digunakan untuk menggerinda hasil pengelasan menghaluskan permukaan dan membersihkan karat dan portable power grinder juga digunakan di tempat yang tidak memungkinkan untuk mencekam benda kerja di pedestal grinder portable power grinder dipegang dengan tangan handle dan dioperasikan di atas bidang yang dikerjakan ya apabila portable power power grinder digunakan untuk menghaluskan suatu permukaan kualitas hasilnya tidak akan sama rata dengan hasil dari gerinda yang menggunakan mesin gunakan hanya portable power grinder di tempat dimana permukaan akhir tidak terlalu penting periksa grinder well apakah ada pecah atau retak sebelum digunakan jadi periksa batu gerindanya apakah ada pecah atau kerusakan sebelum digunakan apabila ada pecah atau retak pasang gerinder well yang baru semuanya yang baru kemudian selalu gunakan safety glass saat melakukan portable power grinder saat menggunakan kemudian cabut kabel listrik jika tidak digunakan ya apabila well guard telah dibuat untuk gerinda pastikan pendung ini digunakan ketika menggunakan gerinda dekatkan gerinda secara perlahan dengan benda kerja jangan menggerinda di sekitar gas yang mudah kebakar dan di sekitar campuran atau material yang mudah terbakar contohnya bensin atau bahan bakar yang lain kemudian jangan terlalu menekan gerinda jika terlalu banyak penekanan akan memperlambat motor dan menyebabkan benda kerja menjadi panas dan menyebabkan distorsi terhadap logam jangan menghidupkan gerinda dengan spindle terkunci atau pada dalam keadaan beban maksudnya jangan pada kalian menghidupkan gerinda pada saat mesin gerinda tangan tertempel di suatu benda kerja ya kenapa hal ini dapat menyebabkan motor terbakar nah ini bagian-bagiannya ya setelah ada di situ ada lagi bagiannya dari motor assembly komponen motor well guard well flanks kemudian depresenter grinder well itu batu gerinda nah baru laknat ya locking nut ini bagian-bagiannya ya jadi disitu ada dari gerinda ada penlindung kemudian ada well flanks seperti bos bosannya dudukannya baru batu gerinda baru mengoncinya untuk perawatan jagalah kebersihan portable power grinder dari kotoran dan oli jangan membiarkan kotoran masuk ke dalam ventilasi udara periksa kabel listriknya apakah terkelupas atau rusak kemudian pastikan semua bolt fitting kencang dan jagalah gerinda tetap dalam kondisi yang baik periksa mechanical operation dari kontrol level dengan melepaskan plug dengan melepaskan plug melumas yang baik akan memberikan daya pakai yang lama gerinda yang digunakan pada pekerjaan berat harus diinspeksi dan dilumasi kemudian menggunakan portable angel grinder hal yang harus diperhatikan adalah grinder list diputar pada kecepatan yang berkisar dari 5000 sampai dengan 12.000 RPM semakin kecil gerinda maka semakin tinggi puterannya sending disk wear rule list dipasang pada gerinda sehingga membuat electrical tool yang serba guna abrasive disk dipasang pada gerinda dengan flank dan nut nut dirancang khusus untuk sesuai dengan cerukan di bagian tengah pad atau well nah ini abrasive kemudian dan flexible disk cara menggunakannya menggunakan gerinda pastikan agar grinding disk berada pada sudut 15 derajat dengan benda kerja atau benda yang hendak digerinda pastikan benda yang digerinda berada pada ketinggian pinggang saat proses pengerindaan hentikan pengerindaan pada interval tertentu untuk mengisarkan tangan dan lengan nah jadi pada saat gerinda jangan sampai terlalu lama ya usahakan ada istirahatnya setelah selesai gerinda setelah selesai gerinda paskan power dan letakkan gerinda di atas bangku dengan disk menghadap ke atas jangan letakkan gerinda dengan menghadap ke bawah sampai disk berhenti berputar nah kemudian alat selanjutnya adalah portable impact range ya scene impact ya portable impact range digunakan untuk mengendurkan baut atau mur dengan sangat cepat sedangkan yang ukuran besar digunakan juga untuk mengendurkan baut atau mur yang sangat kencang portable impact range tersedia dari berbagai bentuk ukuran untuk penggunaan yang berbeda-beda ada dua jenis ya modelnya saat pertama itu model pistol yang kedua model tuas jenis pistol mirip seperti portable electric drill yang memiliki tuas kontrol yang sama untuk power supply jenis tuas tidak memiliki handle terpisah dengan tools dipegang di sekeliling penutup motor atau ini penggerak jenis tuas mengompresikan kecepatan alat dan mengubah arah rotasi square drive unit berpulasi seperti socket range ya beberapa imprequence memiliki perlengkapan yang dapat mengatur torsi 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 agar sesuai dengan costener yang diputar kemudian portable imprequence cukup cukup ringan dan mudah dioperasikan keuntungan utama dari imprequence dibandingkan waris dari standar adalah kecepatan atau melonggarkan mengencangkan bolt dan nut operator juga tidak akan mendapatkan torsi yang cukup dari hand tool yang lebih kecil akan membutuhkan imprequence imprequence digunakan untuk kebutuhan listri maupun di bengkel ya frekuens listrik digunakan untuk pekerjaan yang lebih kecil karena elektrik imprequence memberikan torsi yang lebih rendah daripada air imprequence atau imprequence yang berbahan yang menggunakan udara elektrik imprequence dan air imprequence digunakan di workshop impact soket adalah satu-satunya soket yang digunakan dalam impact soket secara mengetahui perbedaan antara impact soket dan standar soket adalah impact soket berwarna hitam kisaran tensionnya adalah 2250 hingga 3300 176 kg ya jangan mengoperasikan tools listrik tanpa terhubung dengan ground gunakan safety glass ketika menggunakan imprequence lepaskan alat tersebut saat tidak digunakan gunakan hanya soket yang sesuai dengan impact ketika menggunakan imprequence pastikan ya memegang impact itu dengan sangat kuat hingga soket tidak terlepas dari bolt atau nut jangan menggunakan imprequence tanpa pembebanan imprequence akan mengalami kawasan lebih cepat jika tidak memiliki beban saat dioperasi pastikan menggunakan ukuran imprequence yang benar dari soket yang sesuai dengan bolt atau nut pastikan bidang yang dikerjakan dipasang dengan kuat sehingga tidak akan bergerak nah untuk perawatannya pertama jagalah kebersihannya dari kotoran dan debu dan oli kemudian jangan membiarkan kotoran masuk ke dalam sistem udaranya pastikan menutup logam atau benda plastik tersedia dalam kondisi baik kemudian perhatikan kabel listrik apakah ada yang terlepas atau tidak pesa operasi mekanis kontrol lever wall supply dan plug yang dilepaskan pelumasan yang baik terhadap imprequence akan meningkatkan usia pakai orange kebanyakan imprequence memiliki intensitas oil reservoir yang harus diperiksa setiap berkali melakukan pekerjaan berat nah ini menggunakan imprex air imprequence halal yang perlu diperhatikan pertama adalah besar torque yang dihasilkan air imprex dihentukkan oleh besarnya tekanan sistem penyuplai bervariasinya jadi pertama saat menggunakan itu atur dulu tekanan putarannya ya modelnya di tingkat keberapa kemudian penggunaan air imprequence yang baik adalah untuk melepas well-lock Hai nate atau will of net atau boot roda ya jangan menggunakan imprequence yang untuk mengencangkan boot roda setiap imprequence akan memiliki mekanisme kontrol sehingga imprequence dapat digerakkan pada dua arah selalu gunakan six-point impact soket ketika menggunakan air imprequence soket terbuat dari bahan campuran material yang berbeda dan ketebalannya lebih besar dibandingkan soket standar ya atau matasok standar mudah air itu dipasang dia pada air supply dengan menggunakan fitting yang mungkin ada suplai dihubungkan dan dilepaskan dengan mudah setelah beberapa lama tersambung sambungan ini menjadi aus dan udara menjadi bocor apabila terjadi kebocoran secara berbeda maka output air tools akan berkurang air terus menggunakan perlumasan kebanyakan workshop memiliki automatic oiler yang dipasang di dalam air supply sistem air supply apabila workshop tidak memiliki automatic oil air tuh perlu dilumasi setiap hari masukkan beberapa tetes oli ke dalam inlet air tuh sebelum digunakan ini cara menggunakan ya contohnya ya ini untuk roda kemudian nah disini untuk menyetel ke arahnya ya ada di tengah arah dan torsinya turkey torsinya ada di bawah arah putaran ada forward dan backward dan French lever putar valve untuk meningkatkan atau mengurangi torque jangan over tingten jangan menggunakan impact wise untuk mengecekkan baut roda karena dapat merusak baut murah atau baut gunakan kunci roda well branch atau kunci moment karena dia tidak ada batasan ya ini kunci soketnya seperti ini ya nah dia dengan spesial impact soket extension dan join nah soket ini adalah jenis segi enam dan dapat menahan beban lebih baik ingat warnanya hitam oke kemudian air cisel ya air cisel itu memiliki fungsi sama seperti jackhammer tool pelubang beton meskipun flying rate nya lebih kecil tempatkan mata board ke arah benda kerja sebelum menarik trigger kemudian jangan lupa gunakan pelindung dirinya juga ya kemudian nih menggunakannya menggunakan udara ya air tool dipasang di udara ya kemudian sama seperti impact jadi dia harus menggunakan oil Roast Sl be able apabila olinya tidak tepas merasa otomatis harus diteteli haves harus dilumasi setiap hari ya masukkan beberapa tetes oli ke dalam inlet air tool sebelum digunakan nah ini bid atau mata bor nya ya yang digunakan hata bod yang digunakan lair cisel Pakailah air protection dan air protection yang sesuai Posisikan sisal sebentikian rupa sehingga sisal tidak mengarah langsung ke operator Dan terpasang dengan benar pada benda kerja Pastikan tidak menarik trigger sebelum bit ditekan pada benda kerja yang akan dipotong Bekerjalah secara perlahan ya Nah posisinya Kemudian air blowgun Air blowgun itu Nah ini dipasang ke air supply atau kompresor Kemudian air duster Air duster atau air tools yang paling sering sederhana dari blowgun atau air duster Air duster ini digunakan untuk menyebrolkan udara bertekanan melalui valve yang dipresikan oleh Lever Nah pemasangannya Pasang blowgun pada ujung host udara Pastikan bahwa fitting dikat dengan kuat Pengfungsi untuk air gun ini berfungsi untuk membersihkan kotoran dan serpian Di ruangan yang terbatas Untuk menghindari cedera pastikan menggunakan air protection Dan air protection setiap kali menggunakan air gun Berhati-hati lah Jangan menggunakan air gun untuk membersihkan debu dari tubuh karena ini dapat menyebabkan cedera Pastikan untuk mengarah semprotan udara menjauh dari operator Dan menjauh dari orang lain Oke cukup sekian ya Dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Nanti kita sambung lagi minggu depan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!